Ada ajaran yang mengatakan cerita orang kaya dan Lazarus mengajarkan kita bagaimana keadaan ketika manusia mati, di mana kita langsung pergi ke syurga atau neraka. Apakah benar demikian? Ada sebahagian menggunakan ayat ini sebagai gambaran syurga dan neraka, sehingga kebanyakan guru-guru agama zaman modern menggunakan ayat ini sebagai alat untuk menakut-nakutkan orang, sehingga terjadinya pindah agama yang disebabkan oleh ketakutan akan neraka seperti dalam petikan ini. Apakah benar demikian? Kisah orang kaya dan Lazarus yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31 bisa benar terjadi atau suatu perumpamaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kekudusan Di sini Edmin tidak baca seluruh perikop karena panjang. Kita boleh baca itu sendiri. Nah, ada beberapa alasan mengapa kisah ini tidak harus dianggap benar terjadi. Yang pertama, kalau kita baca di fasal sebelumnya, Yaitu di seluruh fasal 15 semua mengenai perumpamaan. Dan apabila tiba di fasal 16, penulis masih membicarakan tentang perumpamaan. Jadi artinya, jika di fasal 15 ayat 1 sampai 7 perumpamaan tentang domba yang hilang. Juga di ayat 8 hingga 10 tentang dirham yang hilang. Dan di ayat 11 hingga 32 tentang anak yang hilang. Maka di fasal 16 ini juga mengenai perumpamaan. Yaitu Lukas 16 ayat 1 sampai 9 tentang bendahara yang tidak jujur. Menakala ayat 10 hingga 18 adalah perumpamaan tentang nasihat untuk setia dalam perkara yang kecil. Dan selanjutnya, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di ayat 19 hingga 31. Yang kedua, mengapa kisah ini tidak harus dianggap benar terjadi? Karena itu berisi pembicaraan yang tidak mungkin. Dapatkah orang di syurga bercakap-cakap dengan orang di neraka? Apakah orang di syurga benar-benar menonton orang dibakar di neraka? Menurut Yesus, tidak. Karena ajaran Yesus, neraka belum ada sekarang. Neraka ada di akhir zaman. Perhatikan ayat ini. Matius 13 ayat 40. Maka seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Lagi pula, orang mati sekarang tidak langsung ke syurga atau neraka. Masih dalam kuburan. Tidak kemana-mana. Tetapi, nanti saat kedatangannya kedua kali. Semua orang mati yang ada dalam kubur akan mendengar suara anak Allah. Perhatikan ayat ini. 1 Thessalonica 4 ayat 16 hingga 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari syurga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyonsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang ketiga, di ayat 24 di mana orang kaya mau Abraham menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya. Ini pasti simbolik, karena tidak mungkin terjadi dengan sesungguhnya. Apa ada yang bisa menjawab sekiranya itu dianggap benar? Berapa banyakkah air di hujung jari dapat melewati nyala api? Dan seberapa banyak itu dapat menolong seseorang yang menderita di neraka? Boleh kita jawab itu dalam hati kita. Yang keempat, mengapa kisah ini tidak harus dianggap benar terjadi? Karena ini menggunakan ekspresi figuratif. Karena tidak mungkin orang yang mati dalam iman kepada Kristus mendapatkan perhentian di pangkuan Abraham yang sesungguhnya. Seberapa besarkah pangkuan Abraham itu? Jadi ini pasti ekspresi figuratif. Karena Alkitab sendiri mengatakan melaikat-melaikat akan mengumpulkan orang-orang kudus pada kedatangan Kristus yang kedua. Tapi bukan ke pangkuan Abraham. Lihat Matius 24 ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar melaikat-melaikatnya dengan meniup sang kakala yang dasyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari hujung langit yang satu ke hujung langit yang lain. Yang kelima. Jika ini dianggap benar, itu sudah pasti akan bertentangan dengan keseluruhan isi Alkitab. Karena jika cerita ini sesungguhnya terjadi, akan sulit untuk menjelaskan mengapa Alkitab katakan. Sebab di dalam maut atau dalam dunia orang mati, tidak mungkin orang ingat kepada Tuhan. Perhatikan ayat ini dalam Mazmur 6 ayat 5. Justru mereka yang mati sedang tertidur dalam kubur menanti kebangkitan. Boleh lihat dalam 1 Thessalonica 4 ayat 15 dan 16. Lalu pertanyaannya, siapakah orang kaya simbolik itu? Sebelum itu kita harus tahu dahulu apa sikap atau sifat si orang kaya ini. Mari lihat. Berpakaian jubah unggu dan kain halus. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ia mengakui sebagai anak Abraham. Mementingkan diri dan tidak mau peduli kepada keperluan penderitaan orang lain. Orang Yahudi. Memuliakan dirinya bukan memuliakan Tuhan. Melupakan kewajipannya kepada Allah dalam hal pengurusan uang. Dia tidak berdoa kepada Allah tetapi kepada Abraham. Lebih menghabiskan hidup dalam kesenangan dirinya. Tetapi tidak mengadakan persiapan untuk hidup yang kekal. Jadi orang kaya dalam petikan tersebut adalah gembaran orang Yahudi yang mengetahui perintah Allah. Bahkan tidak mau melepaskan pemikirannya bahwa dia adalah anak Abraham. Dan saat dalam kesedihan ia digambarkan memanggil kepadanya meminta pertolongan. Ia berdoa. Bapak Abraham kasihanilah aku. Kita dapat lihat orang kaya itu bersandar kepada hubungannya dengan Abraham untuk mendapatkan keselamatan. Jadi mengertilah kita akan ayat ini. Menuruti hukum namun menolak Yesus adalah sia-sia. Kalau kita renung lagi, perumpamaan ini ditujukan kepada orang Yahudi yang tidak bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan yang telah dipercayakan serta atas karunia kecakapannya. Berkat-berkat Tuhan melimpa atas dirinya tetapi ia menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk memuliakan diri sendiri bukan memuliakan Tuhan. Bagaimana pula orang yang kedua ini? Siapakah Lazarus miskin simbolik itu? Sebelum itu kita ketahui dahulu apa sikap dan sifat Lazarus yang miskin dalam petikan ini. Mari lihat. Penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan menginginkan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Sangat memerlukan pertolongan karena tidak punya teman, rumah, uang dan makanan. Menderita hari demi hari. Sabar dan tenang ia tetap bertahan. Jadilah Lazarus dalam petikan tersebut menggambarkan kesengsaraan orang miskin yang percaya kepada Kristus. Menakalan nafiri berbunyi dan semua orang yang tinggal dalam kubur mendengar suara Kristus lalu bangkit. Mereka menerima pahalanya karena imannya kepada Allah bukanlah sekadar teori melainkan suatu kenyataan. Lalu dikatakan ia pun meninggal dunia dan tidak seorang pun yang meratapinya. Tetapi karena kesabarannya menahan penderitaan ia telah bersaksi bagi Kristus. Ia telah tahan dalam ujian imannya. Dan pada waktu kematiannya ia digambarkan seperti dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi saudara-saudari, kisah orang kaya dan Lazarus miskin adalah suatu perumpaman tentang bagaimana seseorang yang apabila harta yang dipercayakan atasnya digunakan untuk kewajibannya kepada Allah untuk perkara-perkara yang baik. Karena dikatakan seorang kaya tidak dihakimi karena kekayaan yang dimiliki. Tetapi penghakiman terletak atas seseorang apabila harta yang dipercayakan digunakan untuk dirinya sendiri. Dan perumpaman ini ditujukan kepada orang farisi karena jelas dalam Lukas 16 ayat 14. Orang-orang farisi yang juga hamba-hamba uang. Semuanya itu didengar oleh orang-orang farisi. Hamba-hamba uang itu dan mereka mencemookan dia. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Selamat menikmati.